Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel Gensel guys, sekarang gue akan nge-react balik lagi ke canyol guys Ini guys, ini canyol lagi aktif ya bun, maksudnya dia bertubi-tubi guys ya, maksudnya hampir albumnya Karena dia juga mau main film, keluarin album, eh album ya, album apa masing-masing single karena buat original soundtrack guys ya Gue gak tau juga mungkin semua lagu digabungin dalam satu albumnya si The Box ya guys ya, original soundtracknya Nah ini baru banget nih guys ya, ini Tomorrow nih guys, ini udah trending nomor 23 nih guys, trending Ini udah disaksikan lebih dari 800 ribu orang, lebih dari 272 ribu orang guys Nah gue akan pengen tau nih, canyol kasih gebrakan apa lagi sih guys, dari segi vokal, aransemen lagu Ini katanya ada kontribusi Ed Sheeran katanya guys, jadi gue belum dapet informasi terlalu banyak banget Tapi temen-temen waktu itu sempet naro, ada Ed Sheeran kontribusi secara lirik mungkin, notasi nada, aransemen, gue gak tau juga Karena informasi kurang lengkap dari masuknya gue ya guys ya Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepelok Oke guys, ini aduh selalu gue kelupanya guys, belum gue buka channel Apple Link ini guys ya Tunggu sebentar, mana dia, belum kebuka juga guys, mana sih Nah ini dia guys, ini gue udah, ini pokoknya gue udah list nih guys ya, masing-masing request dari kalian Dari di Watch Later gue nih di Youtube nih guys, jadi gak bakal ketinggalan Jadi gue selalu, kalau kalian request gue langsung masukin link ke Watch Later di Youtube guys ya Nah sekarang nih station, apa station, canyol, tomorrow Oke guys, kita langsung, ini ada tulisannya gak sih, informasi gue liat-liat dulu guys Canyol new single, oh single nih guys, ini tomorrow is out SM station of playlist Albumnya tomorrow SM station, oke ini berarti single hitungannya, oke guys Kita langsung riak aja guys, canyol tomorrow guys Aceplok Nice, dia selalu konsepnya gitar ya Oke ini untuk ukuran solo, ini balance musiknya ini lumayan sama rata sama vokal guys ya Coba lagi guys Sound gitarnya ini jelas todong nih guys, ini di ampli-ampli kayaknya 4x12 Jadi suara rada, ada treble-nya, ada bottom-nya juga guys, ini asik banget guys Dan kayaknya suaranya Stratocaster nih guys ya Lagunya sejauh ini enak guys Dan suaranya canyol nih, gila ya guys, dia bisa ngerubah karakter-karakter dia Walaupun memang tetap suara canyol guys ya Tapi karakter-karakter dia punya feeling itu beda-beda setiap lagu gue Gue nge-react dari lagunya yang kemarin tuh kan, The Box Terus lagunya yang dia nge-cover Skyfall of Star dan segala macem Nah ini sekarang lagu Tomorrow nih, gue rasa dia punya feeling beda-beda lagi Dia hebat, dia bisa memainkan karakter di tiap-tiap lagu guys Nah ini gue suka nih, ada tuba Itu gue suka tuh, endingnya Asik banget sih canyol Oh nice Gitar mulai-mulai ada swell gitar di belakangnya guys Nice, build up-nya bagus Gitar juga gue pake chorus ya, di blend ya guys Dan gue suka nih ya, musik-musik yang sekarang nih guys ya Gue ngomongin umum secara musikal nih guys ya Ini suka ada penggunaan vokal, walaupun lagunya tuh pop Walaupun, ya zaman dulu mana ada model-model kayak ada ad-libs di belakang seperti itu guys Ini keren sih Dan by the way, ngomongin hair stylenya canyol ini lumayan bunglon nih guys ya Berubah-berubah ya, secara warna, secara model rambut guys Oh nice, chord-nya kemana? Yes Ini lagunya asik lagi guys, gila Dan lagu sekarang ya guys ya, itu durasi lebih pendek-pendek guys ya Gila, lebar banget sih Gitar-nya juga sound-nya dapet banget guys, kukil Vokal juga cenderung kering guys ya Cuma ngeroom doang Oh nice Nice, nice Lick guitar-nya, riff-nya enak banget disini Nih Wow, nice Cukup kena dikit lagi Oke harmoninya canyol juga ngambil ya, suaranya berasa Nice, delay-nya asik Ini lebih, 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 lebih nge-band guys ya Dan gue emang gue tau banget channel tuh sebenernya jiwanya nge-band banget guys, gue tau banget Kenapa? Kenapa? Karena gue pernah ngeliat live dia waktu di IG jaman tahun kuda Waktu itu dia sempet ngeliat live tuh dia, dia suka banget sama lagu-lagu, gendri kan dia sempet masang-masang lagu-lagu dari Spotify ya, atau nggak dari playlistnya dia Itu lagu-lagunya selalu lagu-lagu ya kayak Coldplay, ya band lah guys intinya guys Nice, tuh gue suka banget tuh Wow, wow, asik guys Kekortnya juga bagus ya bu Grace-nya nih Mungkin kalian bisa bantu guys, ini yang songwritingnya Ed Shirenka Katanya ada beberapa produser juga guys yang kontribusi disini Canyol nih sebagai apa juga, gue jujur penasaran, ya gue tau dia sebagai penyanyi ini ya Tapi dia ada kontribusi secara aransemen mungkin, ada song liriknya juga mungkin dia Atau mungkin dia ada bagian dari permainannya dia secara instrumen men Karena mungkin gitar, karena setau gue dia bisa semuanya guys, bahkan masaknya juga bisa mungkin Berarti gitu guys Disini soundnya enak banget guys Nice, temanya bagus tau, gue suka banget Lebih basah delay guys ya gitarnya, soundnya Dan overdrive Crunch gitu suaranya Atau udah, cek 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 cek, asik gue suka Loopnya Waduh suaranya guys Ini nih, falsetnya Canyol itu juara menurut gue guys Nih ya di bagian sini guys Oh itu yang manis banget itu, asli manis banget Gokil ya Lagunya tuh gila mahal sih menurut gue Aransemennya Gokil Gokil ini bapak ini Serius guys Gue jujur selama ini kalo gue nge-react Canyol Gue gak pernah yang namanya tuh kecewa dengan Dia punya dari SC Barang Mas Sehun Yang apa One Billion View dan beberapa yang apa On Me dan segala macem Itu jujur aja guys Itu aransemen Itu selera gue banget guys Jadi gue gak salah ngebiasain orang nih Karena dia punya riff beberapa isian Aransemen Sisi aransemen Terus secara durasi menurut gue tuh complete guys Ini Canyol juga Suka main drum Suka main bass Suka main gitar Main piano juga jalan Nyanyi jalan Ngerap jalan Lo sebutin deh di lomba dimana-mana Karena ini gila Ini gue gak salah biasa jujur aja Dan gue sedih banget Dia lagi wamil guys Karena jadi Berarti dia akan stop berkarya dulu guys Selama Mungkin apa? Satu sampai dua tahun ya guys Untuk wamil ya guys Tapi gak apa-apa guys Itu bentuk dia Bagus lah Mencintai negaranya lah guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Dan pasti gue rekomendasiin kalian Kalo belum pernah denger Canyol yang tomorrow Ini harus dengerin ini Ini the best nih menurut gue Asyik banget aransemennya sederhana Tapi lebih kayak di vokal dia Dengan karakter dia yang kuat Sekian dari gue Sekali lagi Jangan lupa untuk subrek Thank you for watching Bye bye